bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara kita jumpa lagi dengan nuansa motor kali ini kita akan memodifikasi head satria 120 2 tak ini head awal harus kita buret dulu supaya kita tahu perbandingan volume ruang bakar dihitung secara datar sebelum diburet sebelum dipapas dan setelah dipapas kita kasih mika mika lurus ini jadi kita asumsikan untuk ruang bakarnya itu secara pelet secara lurus kita langsung ukur kita gunakan buret langsung saja ke sini supaya lebih jelas pelan-pelan ini gelas ukur atau buret 25 mili sudah kita isi penuh biasanya saya menggunakan minyak sok ya yang warna merah supaya jelas tapi ini saya tidak ada jadi ini gunakan oli samping saya campur dengan bensin agak bening ya kalau saya nampak kalau di video tidak kurang jelas ya oke langsung saja kita masukkan ke dalam pelan-pelan diusahakan tidak ada kebocoran maka pinggir-pinggirnya tadi kita kasih gemuk ya kita kasih paselin atau gemuk supaya cairan itu tidak menerobos keluar oke sedikit demi sedikit setetes demi setetes supaya lebih akurat ya oke hampir penuh setetes lagi demi setetes memang kadang-kadang terjadi gelembung-gelembung itu udara terjebak ya kita meringkan dulu sedikit harus sabar ya oke dicek dulu lebih teliti lebih bagus isi kembali head 2 tak ini ya ini sudah pernah dipapas sama orang dulu kemungkinan papasannya 0,5 ya squeeze-nya masih ada nut-nya masih ada tapi sedikit tipis kita cek berapa ya oke ya kita cek 15,5 ya 15,5 itu isi volume ruang bakar ya dihitung secara datar langsung saja kita papas ya untuk pemapasan kita ambil 1,5 mili ya datarkan dulu karena kalau di motor Satria 2 tak ini tidak muncul seperti piece air atau reking jadi kita terpaksa bubut bagian sisi-sisi luarnya sehingga seolah-olah itu melengkung ya apa seolah-olah cekung ke dalam kemudian untuk kemiringan kita pakai 13,8 ya 13,8 hampir 14 ya menyesuaikan dengan jenongan piston untuk diameter luar diameter luar ini motor ini sudah oversize 200 jadi sudah 56 ini untuk mata bubutnya kita gunakan mata intan ya untuk kinclong supaya lebih kinclong orang nyebutnya diamond ya diamond atau intan oke oke untuk pemapasan sekuis kita ukur dulu kalau sudah pas langsung masuk ke dalam lebar sekuis nya 8 mili ya lebar sekuis 8 mili kemudian di dalam kubahnya cekungannya itu 45 derajat tembuskan kebusi kemudian untuk di dalam kita tidak bisa kinclong kita pakai amplas dulu ya supaya lebih rata kalau di dalam pengam pengamplasan jangan sampai kenang pinggirnya sehingga nanti sekuis nya tetap diameter sekuis nya tetap jangan kenang kita ganti amplasnya menggunakan amplas yang lebih halus kita pakai amplas 400 ini oke seperti ini hasilnya kinclong ya tinggal kita lepas kemudian akan kita ukur ya berapa setelah kita bubut seperti biasa hasilnya insyaallah rata ya oke langsung saja kita ukur kita kasih paslin atau gemuk pinggir-pinggirnya harapannya supaya cairan nanti tidak lolos ke pinggir-pinggir ya lewat mica micanya pun harus kami potong supaya agak membulat supaya masuk ke area yang sudah kita bubut kalau biasanya ya micas gimpat untuk bis air reking seperti itu nah ini terpaksa kami bulatkan kita potong bulat lagi kita ukur langsung kita gunakan olisok supaya saudara-saudaraku yang menonton video ini dapat nampak jelas ya turunan atau pengurangan dari ini cairan yang di dalam buret pelan-pelan kita masukkan jangan sampai ada yang tumpah supaya lebih akurat lagi untuk volume itu menyesuaikan dengan tinggi lubang buang ya kalau tinggi lubang buang semakin naik tentu volume ruang bakarnya harus semakin sempit untuk kali ini yang seperti ini sudah pernah kita bahas di video-video kami selanjutnya silahkan lihat jadi antara ini oke sudah tidak nampak ya hasilnya adalah 13,5 oke seperti itu saya tutup Assalamualaikum merah merah